Halo guys kembali lagi bersama aku nani channel nah di video kali ini aku mau mau bahas gimana sih cara daftar akun Shopee untuk yang penasaran stay tune terus ya Shopee itu adalah media promosi yang melibatkan seseorang untuk berkunjung ke toko Shopee atau marketplace kalian bisa bertransaksi ataupun berjualan di toko Shopee yuk kalau kalian ingin melihat kita kulik untuk pendaftaran Shopee nya bagi kalian yang sudah punya akun Shopee langsung saja buka di sini kita langsung membuka di Chrome atau Google internet ya ya guys kamu tulis coba Shopee Shopee Seller Center di sini ada Shopee Seller Center ini untuk penjual online ya untuk pembuat akunnya kita langsung ke aplikasi ke Playstore nya yaitu Playstore aplikasi Shopee klik Shopee 11-11 pixel karena aku kan udah download jadi itu aku tinggal update aja yuk langsung kita ke aplikasinya kita buka aplikasinya guys mana ya Shopee langsung masuk ke aplikasinya disini kan ini masih belum login ya sebetulnya aku udah punya akun Shopee nya ini tadi aku log out biar kita lihat step pendaftarannya klik daftar masukin email kalian atau Facebook contohnya aku masukin Facebook aja ya salah satu kode verifikasi telah dikirim melalui SMS ke handphone kamu kita tunggu sampai beberapa menit langsung kita coba klik daftar nama email kalian 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 harus punya email dulu email sudah digunakan sebentar Hai klik daftar sudah berhasil jadi di akuni akun jualan kalian kalian tinggal bisa beli produknya langsung tapi bisa kalian kalian jual disini nanti kan tinggal isi data-datanya aja disini langsung selamat datang di Shopee voucher gratis ongkir telah dikreditkan ke akunmu voucher langsung kalau setelah setelah kita daftar gini langsung tuh dapat voucher gratis ongkir selama 21 hari pinter Shopee ya baru pertama nama daftar langsung di gratis ongkir tinggal mohon atur nama jenis kelamin di sini atur namanya jenis kelamin perempuan tanggal lahirnya dini sini tanggal lahirnya harus sama ya guys kita isi kalau penjual itu harus diisi dengan benar biar data kita itu bisa diambil nanti kan tinggal kalau masukin nomor rekening kita kalau pakai BCA ya pakai BCA gitu sebentar kita contohnya ini handphone ini verifikasi handphone misalnya tambahkan jenis kelamin perempuan verifikasi email udah tinggal tinggal klik oke oke aja sih sama apa ya fitur-fiturnya kita lihat ya kalau disini aku jelasin ya guys kalau misalnya disini Shopee Fai ini harus pakai nomor telepon ya karena Shopee Fai Shopee Fai ini gunanya apa kalau misalnya kita penjual online nanti Shopee Fainya itu masuk ke saldo kita disini namanya Shopee Fai kalau transaksi udah selesai diproses dikirim selesai nanti masuk ke Shopee Fai sama apa ya kita lihat aplikasinya disini ada Shopee Royalty disini tuh nanti ada bintangnya kalau misalnya Shopee kita untuk penjualannya bagus nanti di sini member klasiknya tuh pasti warnanya beda-beda ada yang topseller atau segala macem ya di sini Shopee Fai voucher disini voucher ongkir disini kan ada tuh voucher ongkir kalian tinggal pakai pakai aja tuh udah enak banget sih sebetulah aku voucher gratis ongkir pengguna baru kalau gratis ongkir nanti aku transaksi pagi ini aja kali ya karena kan di Shopee aku karena udah lama jadinya kadang gratis ongkir kadang enggak sama disini kan nanti ada voucher saya koin koin di sini tinggal di klik-klik aja kalau mau nanti dapat poin di sini nih tinggal klik-klik aja sehari misalnya dapat 5 poin besok 10 poin nambah-nambah koin itu bisa ditukar sama pembelanjaan kita meskipun enggak banyak tapi ya lumayan lah disini kalau misalnya kalian penjual oleh nanti ada ulasan disini bintangnya berapa kepuasan pelanggan berapa ini kan dari pembeli dari penjualnya nanti ada ulasannya chat Shopee kalau misalnya nanti kalian ada perlu tentang pengiriman produk terkait pertanyaan pengiriman barang misalnya langsung chat Halo ini kan Halo kan ini kan langsung deh terhubung dengan tim Shopee nya Halo saya Shopee silahkan pilih top yang kamu tanyakan tinggal di sini klik-klik aja langsung deh ditanggepin sama pihak Shopee terus apalagi fitur-fiturnya ya nanti untuk penjualan online kita bahas di channel aku yang satunya ya yang baru setelah ini aku bahas untuk penjualannya disini untuk pendaftaran sama fitur-fitur dan manfaatnya aja ya sama apalagi disini kan inbox semua cat-cat kalau kalian misalnya mau jadi penjual penjual online kalian bisa cari disini pen supplier tangan pertama misalnya disini beli baju muslim baju muslim kalau kiranya baju muslim bagus kalau kiranya baju muslim ini bagus contohnya nih contohnya ini ya harganya baju muslim Rp75.000 ini sih masih worth it masih bagus ya di sini bintangnya aja ada banyak ampul full 96 terjual 75 ya kalau kalian mau jadi resellernya ya dia kalian beli dulu terus kalian review udah tuh produknya bagus atau enggak kalau kiranya bagus atau harganya murah atau terjangkau kualitasnya bagus kalian bisa cat inbox orangnya aja tanya mbak bisa jadi reseller enggak gitu terus kalau misalnya kata dia boleh mbak inbox inbox aja nanti kalau misalnya perlu yaudah udah saya minta nomor teleponnya ya mbak langsung cat aja disini kan lumayan kan nanti kan kalau ada yang beli kan kita juga negosiasi harga resellernya lumayan kalau misalnya nanti kalian mau join partnernya dia ya nggak papa nanti minta diskon harga aja apa Rp10.000 atau Rp5.000 nanti di diskon ini lumayan nanti jualnya misalnya 75 kalian 285 atau berapa gitu kan lumayan disitu Rp15.000 atau berapa nanti kalian keuntungannya berlipat kalau nanti ada yang beli dan supaya bagus tapi kalau bisa ya suppliernya itu yang barangnya ada yang ready jangan besok ada nggak lama besok kecepat abis ya harus bener-bener pasti kalau supplier karena kali karena kan penjual kan nggak mau tahu harus eh pembelinya kan nggak mau tahu kalau bisa ya barangnya ada gitu karena kalau misalnya nanti kalian di shopee tolak pesanan aja nanti kalian kena kena penalti gitu setidaknya tepuk kalian ada sedikit nilai yang kurang bagus gitu kalau bisa kalian jangan sampai nolak pesanan di shopee atau tokopedia atau Bukalapak karena itu sangat berpengaruh sebagai kata tentang toko kita gitu ya kalian bisa browsing entah entah baju muslim entah pakaian pria kalian bisa browsing entah kalau kiranya disini kira kalian bisa imbangin aja dengan bintangnya banyak penjualan banyak itu berarti dia terbaik itu penjualan terbaik kalian tinggal cat dan gimana caranya bisa berkomunikasi atau gimana caranya jadi partnernya dia untuk jadi reseller kalau kalian mau berpenghasilan sangat menurut aku tuh aku suka kayak gitu orang-orang aku cari yang bener-bener cocok harganya bagus atau gimana kalian bisa jadi partner tapi setidaknya kalian harus harus coba dulu gitu jadi biar ya kalian enggak mengisahlah makan penyanyi pembeli juga penyanyi yang terbaik gitu sama kolek ini disini freesel freesel itu ya freesel itu gunanya ini freesel kayak promo gitu misalnya sedang berjalan jam 3 jam 3 siang eh jam 1 1 siang nih ini jam 1 siang ini promonya ini gitu kalian tinggal beli-beli tapi ini biasanya harus cepat ya karena disini kan tetan 8.000 ini tuh ada cepet gercep gitu bisa kalian beli nih promo-promonya kalau shopee tuh kayak jam 1 jam jam 6 jam 9 disitu ada yang 99 kalau 99 perak ya itu harus bener-bener buru-buru karena ya banyak banget di serbu kadang saya juga kebagian suka tiba-tiba saya klik habis gitu terus apalagi fitur-fiturnya ya kita lihat dari shopee fitur-fiturnya itu banyak banget kalau kelainnya kalian ada masalah di akunnya kayak pusat bantuan nanti dibantu sama tim shopee disini lengkap banget tapi kalau kalau kalian mau berjualan di shopee itu aman banget karena transaksinya itu kalau ada pembeli transaksinya transfer ya ke rekening bersamanya shopee tetapi kalau udah dikirim kalian masih kalian kalian proses kirim selesai baru transaksi selesai baru saldo dari di shopee cari ke rekening kita jadi aman jadi kalian pasti ibaratnya terpercayalah kalau beli shopee karena kan masukin ke rekening bersama kalau emang transaksinya selesai baru dikirim sama shopee ke penjualnya gitu itu itu fitur-fitur yang ada di shopee manfaatnya sangat sangat bener-bener ada manfaat sih karena aku sering banget tuh di shopee kalau nggak di shopee Lazada kalau Lazada ada beberapa yang bagus tapi kebanyakan ya aku melihat bintang-bintangnya sama kepuasannya aja disitu kan ada ada kayak ulasan siapa aja yang yang beli dan disitu kan ada gambar-gambarnya itu saya saya lihat biasanya kayak gitu sini terus kalau ini mulai jual tinggal tambahkan produk kalau mau jualan disitu tuh contohnya ini nanti kita bahas yang di sesuai penjualan ya kalau ini aku fitur-fiturnya aja biar setidaknya kalian bisa cat pantangin terus channel aku karena kan Insyaallah bermanfaat untuk kalian apalagi yang mau berbisnis ya itu tuh yang aku tahu yang aku infoin pasti bermanfaat untuk kalian sebentar sama apa ya di sini tuh banyak banget patokannya tuh kalian bisa bisa lah ibaratnya cari supplier yang bisa di shopee melihat aku sih bisa banget karena ya supplier di shopee ya kalian bisa tinggal lihat bintang sama ulasan sama foto-foto di lampirannya biasanya kan ada tuh keterangan puas pelanggan atau gimana ada gratis ongkir paling sering sih shopee itu gratis ongkir ya itu yang aku suka karena aku mencari ke gratis ongkir ya kan lumayan kan ya terus sama di sini juga ada penjual bisa bergratis ongkir cuman kita harus lampirin ktp sama foto data diri sama ktp-nya itu bisa gelas ongkir kalau nggak salah pakai JNT ya Iya kok sini tuh banyak banget shopee shopee tuh ada ya semuanya ini karena aku daftarin baru dari awal mulanya yang aku jelasin fitur-fiturnya manfaatnya sangat efisien lah menurut aku ya segitu dulu gaya guys informasi tentang pembuatan akun shopee pemula kemanfaatnya kalau untuk kalian yang mau lihat tahap-tahap selanjutnya jangan lupa tantangan terus channel aku biar bisa bermanfaat untuk hari kalian atau bisnis kalian yang suka jangan lupa like comment subscribe and share ke sosial media yang kalian punya see you on next video bye 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 sub indo by broth3rmax